Dalam sehat kami, kami sudah berawal bagian tubuh yang sehat. Bapak pagi ini kami mau mempelajari firman Tuhan, biarlah engkau bersama-sama dengan kami. Bikati kawanda yang akan membawakan firman, biarlah Rauh yang suci menjadi bagiannya, dan juga bagian kami semua agar firman yang akan dibawakan, mendapat pendalangan yang baik, dan diartikan dengan baik dalam pikiran kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kena-Mu saja, Tuhan. Pimpin kami semuanya hari ini, kena-Mu yang jadi atas kami, bukan kena kami, kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Sebentar ya. Oke, oke. Sampai. Sebentar ya, kita share screen dulu. Apa bisa lihat? Pisa awan. Oh, oke. Halo Kak Jay. Halo Kak. Oke. Selamat pagi di Indonesia. Selamat sore di Amerika. Hari ini, tanggal 20, hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 di Indonesia. Indonesia dan tanggal 23 sore, hari Kamis di Amerika. Saat ini kita akan membahas lanjutan pelajaran dari buku Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik. Chapter 40, judul bahasa Inggrisnya Help in Daily Living atau Pertolongan dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah bahas, tapi kita mau review sedikit untuk pagi hari ini, sebelum kita lanjut. Nah, kita tahu di waktu yang lalu, dibilangkan ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa dari kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang Kristen sejati yang melurni dan benar. Kadang seorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Jadi, yang dilihat orang dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita melalui kehidupan kita, bukan dari apa yang kita katakan. Dan kita sudah tahu bahwa seperti Tuhan Yesus kan, bahkan dia cuma lewat pun istilahnya orang sudah sangat tertegur ya dengan kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu lebih powerful dari, daripada istilahnya mau lebih banyak berbicara gitu. Kemudian, ada juga kita sudah bahas bahwa tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Jadi, perilaku kita apakah itu positif atau negatif itu sangat mempengaruhi baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Kalau kita negatif melakukan sesuatu yang negatif, pasti orang akan mencap kita sebagai orang yang tidak baik. Dan kebaliknya juga, begitu kita melakukan hal-hal yang positif, maka justru bisa jadi memotivasi orang lain. Jadi, itu sangat mempengaruhi sekali ya. Kemudian, untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Kristus, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Jadi, kalau kita adalah orang-orang pengikut Kristus, untuk meyakinkan orang lain kuasa anugerah Kristus dalam diri kita, itu akan sangat memberi kesan yang baik kepada orang. Yang pertama kali itu, kita harus hidupkan firman itu dalam diri kita. Kita sudah ada pengalaman Tuhan dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan sangat memperoleh orang lain. Akan menguatkan orang lain. Terus, di sini juga dibilang bahwa lencana Kristus atau badge-nya Kristus kekristenan bukan yang dapat yang dilihat secara lahiri ya. Nah, kayak orang pakai perhiasan falik, atau makota, atau apapun itu. Tetapi, dia punya perubahan tabiat. Dinyatakan dalam perubahan tabiat. Jadi, dibilang dengan kuasa kemurahannya dinyatakan dengan perubahan tabiat, dunia ini diyakinkan bahwa Bapak telah mengutus putranya sebagai penembus. Jadi, dengan kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam perubahan tabiat mahasiswa itu, menunjukkan bahwa kita ini jadi seseorang itu sudah ada perubahan, atau dia dulunya jahat, kita juga sudah menjadi orang yang sudah bertobatan. Dan ini sangat memiliki kesan yang baik kepada orang-orang atau dunia ya. Terus, di sini juga ada judulnya disiplin ujian. Kita tahu, kita sudah bahas bahwa Tuhan mengizinkan ujian-ujian untuk kita, bukan justru adalah untuk kebaikan kita kan. Karena Tuhan sendiri sedang mengalami ujian-ujian yang berat selama di dunia. Jadi, begitu juga para pengikut Kristus yang kita harus menyadari bahwa setiap ujian itu Tuhan izinkan justru bukan untuk membuat kita susah, tetapi untuk mendisiplinkan kita. Untuk membuat kita lebih kuat dalam iman. Jadi, istilahnya kalau kayak ujian itu untuk supaya kita bisa naik kelas. Jadi, janganlah kita mengeluhi dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan, atau hal-hal yang kecil-kecil yang Tuhan izinkan. Sebenarnya itu untuk, bukan buat kita susah, tapi untuk membuat kita lebih, lebih, tujuan Tuhan untuk mendisiplinkan kita, dan tujuannya untuk kita bisa lebih bergantung kepada Tuhan, dan, supaya kita lebih dikuatkan dalam kita punya kehidupan. Dan ujian ini juga adalah untuk membuat kita, Tuhan izinkan untuk kita memperbaiki cacat. Jadi, kita melihat, oh ini ya, kita masih ada kekurangan di sini. Ternyata selama ini, kita lihat semuanya baik-baik saja. Tapi, justru dengan adanya ujian, kita lebih mengenal, aduh saya masih ada kurang di sini, aduh tadian saya ternyata masih begini, masih begitu. Jadi, itu yang Tuhan mengatakan adalah kita punya cacat. Tapi juga ada dibilang di sini bahwa, Tuhan Yesus waktu Dia memberikan uji, Dia, kita baca, jika Ia tidak melihat dalam diri kita sesuatu yang akan memuliakan namanya, maka Ia tidak akan menggunakan waktunya untuk memurnikan kita. Ia tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur hatinya. Jadi, semua orang, Tuhan izinkan ujian. tetapi, kalau respon orang itu tidak memuliakan namanya, Tuhan tidak akan buang-buang waktu dengan orang itu. Dia akan, seperti ini, tidak akan melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur hatinya. Jadi, setiap orang di uji, untuk menyatakan dia punya cacat. Mau menyadarkan bahwa dia punya kekurangan, masih banyak lah. Tapi kalau orang itu tidak menunjukkan pengeluhan dan apapun itu, dia punya respon dari ujian ini, menentukan bagaimana dia tidak akan, istilahnya tidak berharga untuk ujian ini. Tuhan akan tinggalkan. Kemudian, nah yang terakhir kita di sini ya, bagaimana Tuhan menguji kita seperti ahli tembikar ya, dia mengambil tanah liat, dan dia membentuknya sesuai dengan dia punya keinginan. Di, apa, di remas-remas itu adonan, dicabik-cabik, terus disatukan lagi kembali, kayak bikin roti ya, kalau kita lihat ini. Terus dia kasih basah, dia kasih kering, terus ada waktunya dia membiarkan tergeletak, tanpa mengganggunya sementara. Jadi, dibiarkan dulu. Setelah cukup waktu untuk dibentuk, dia meneruskan pekerjaan itu, dengan membentuknya menjadi sebuah bejana. Membentuknya di atas putaran, kemudian membakarnya dalam tungku. Demikianlah itu menjadi sebuah bejana yang siap untuk dipakai. Jadi, begitulah pekerjaan ahli itu, ingin membentuk kita. Bagaimana Tuhan melihat, di tangan ahli tembikar, begitulah kita di tangannya. Kita tidak mencoba melakukan pekerjaan ahli tembikar, bagian kita hanyalah menyerahkan diri, untuk dibentuk oleh pekerjaan ahli. Jadi, Tuhan uji kita, dia ibaratkan kita seperti tanah yang mau diuji oleh ahli tembikar. Mau dibentuk oleh ahli tembikar. Dan kita ini, tugas kita cuma menyerahkan diri saja. Terserah Tuhan mau bentuk kita seperti apa. Ya, seperti itulah maunya Tuhan, dan kita harus menurut apa yang Tuhan mau terjadi untuk kita. So far pelajaran kita waktu minggu lalu, review-nya seperti itu, dan kita akan lanjut sekarang. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau menambahkan dari pembahasan waktu lalu, Alimali atau Pak Jawa, silakan. Belum ada one. Thank you. Oh, oke Kak Joy. Baiklah. Kita lanjut di sini. Ada yang mau bacakan? Apa dari Kak Joy? Boleh bacakan Kak Joy? Kalau Kak Joy mungkin belum bersedia, kita bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan melakati siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. 1 Petrus 4, ayat 12 dan 13. Jadi, kalau kita mau connect, ini masih dalam kata pembahasan. Kita, tadi dibilang bahwa ahli pendidikan itu mau bentuk kita sesuai dengan keinginan. dan itulah ujian untuk kita. Kita diremas, kita dicabik, kita dibasahkan, dikeringkan, baru dibiarkan, kemudian kita baru dibentuk, diputar, dibentuk menjadi semua bejana. sehingga kan. Nah, terus dibilang di sini, waktu kita diperlakukan seperti itu, kita tidak boleh heran akan nyala api siksaan. Ini nanti juga kita akan dibakar kan. Bejana ini kan nanti akan dibakar, ditunggu kan, supaya dia jadi kuat sekali. tidak mudah rusak gitu. Nah, dibilang, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan, aduh, kenapa ya saya jadi seperti ini ya? Kenapa ya? Aduh, terlalu berat ini ujian. Kenapa ya seperti ini ya? Padahal justru dengan adanya ujian ini membuat kita dibilang Tuhan lebih, justru Tuhan mengasihi kita kan dengan ujian ini. Dan kita belajar untuk jangan mengeluh dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan untuk kita. Kebaliknya dibilang apa? Bersuka kita lah sesuai dengan bagian yang kamu dapat. Jadi harusnya begitu diuji, harusnya kita sadar bahwa justru dengan ujian ini Tuhan sayang sama kita. Tuhan izinkan ini karena Tuhan mau menyatakan bahwa saya masih kurang dalam hal ini. Saya masih banyak, banyak, banyak kekurangan yang harus saya sadari gitu dengan ujian yang Tuhan izinkan ini. Terus dibilang supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka kita pada waktu ia menyatakan kembali. Jadi di-counted or jual. Jadi apapun yang Tuhan izinkan keadaan-keadaan situasi apapun itu baiklah kita semua sama-sama saya ingin diingatkan kita belajar untuk mengucap syukur dengan apapun yang terjadi dalam menurut kita. Di paragraf ini ada yang menambahkan ada yang menambahkan oke kalau tidak ada kita lanjut paragraf berikutnya apalagi bisa baca Gimana Li? Gimana Li? Lali kata lagi di jalan sebentar boleh kita jodoh luka oh oke oke kak Le silahkan kak thank you oke yang di bawah kan iya di bawah oke di bawah cahaya siang hari dan sementara mendengar suara musik yang lain burung disangkar tidak akan menyanyikan lagu lagu yang diajarkan oleh tuannya dia menangkap bunyi ini dan itu tetapi tidak pernah seluruh melodi secara terpisah tetapi tuannya menutupi sangkar itu dan menaruhnya di tempat dimana burung itu akan mendengarkan kepada satu lagu yang akan dinyanyikannya di dalam gelap dia mencoba lagi dan mencoba lagi sampai dia menyanyikannya dengan sempurna kemudian burung itu dikeluarkan dan sejak itu dia dapat menyanyikan lagu itu di tempat yang terang demikianlah bapak berbuat kepada anak-anaknya ia mempunyai sebuah nyanyian untuk diajarkan kepada kita akan apabila kita sudah mempelajarinya di tengah bayang-bayang penderitaan maka kelak kita akan bisa menyanyikannya sejak waktu itu ya thank you kak apa ada tanggapan kak dalam bacaan ini paragraf ini ya jadi ini ilustrasi ya dimana seorang tuan mempunyai seekor burung di dalam gelap dia tidak bisa menyanyikannya lalu dengan sabar tuannya ini menyanyikan lagi dan lagi berulang kali di gelap dan dia akhirnya bisa menyanyikannya dengan sempurna di saat burung ini keluar dia bisa menyanyikannya di tempat terang jadi tidak ada yang instan tidak ada yang cepat saji harus dilatih berulang-ulang sampai akhirnya kesempurnaan Bapak yang akan terpancar tercemin di dalam karakter kita terima kasih memang begitu kita punya kehidupan kadang-kadang kalau tidak ditutupi seperti itu tidak akan fokus-fokus terus kadang-kadang lupa sama Tuhan makanya di kata-kata terakhir kalau sudah ada pencobaan gelap itu melambahkan pencobaan ketika sudah ditutupi dengan kain gelap kita dicobai motor langsung ingat Tuhan langsung fokus lagi dengan cara begitu terang bisa kayak butung itu bisa dengar kata-kata dengan sepenuhnya kalau tidak seperti itu terang itu manusia berdosa tidak fokus dengan apa yang Tuhan mau kasih ke terorang iya puji Tuhan ya thank you kak thank you li dan kak gladius apa kak joy ada yang mau tambahkan atau roy dipercelahkan dari baca atau kak acil kak acil kak acil kita join apa ada tambahan kak oke kalau ada jadi dari sini juga kita dapat join kita jadi ingat waktu baca ini ada teman yang suka sekali pelihara burung waktu di Jakarta kita juga suka pergi ke suka pas bukan memang sengaja pergi pas lewat banyak orang yang suka pelihara burung kan jadi ada juga tetangga jadi kita lihat kolimnado tidak terlalu familiar jadi disana kalau disana banyak orang suka pelihara burung disangkar kan kita suka perhatikan aduh kenapa ya kesian juga dia di kurung kurung begitu ditutup dengan kain sudah di istilahnya sudah di dalam sangkar ditutup lagi dengan kain kayaknya tersiksa sekali dia ini burung ini terus akhirnya pas kita baca ini baru kita lihat oh jadi itu maksudnya supaya dia mau dilatih gitu baik dalam kadang ada yang bukan kadang ya mereka kayak melatih kayak bilang good morning atau hello kayak begitu dan kalau dan juga dalam musik supaya dia bisa berbicara terus dia bisa menyanyikan lagu ternyata tujuannya itu kalau kita lihat tadi gak aduh kasihan sekali ternyata justru bagus buat burung itu ya supaya dia bisa apa namanya bisa bernyanyi dengan merdu karena memang betul kalau kita lihat dalam kalau mau aplikasi ke dalam diri kita saat ini kita terpikir memang harus ada waktu-waktu yang kita harus menyendiri ya kita harus menyendiri untuk kita istilahnya merenung gitu seperti Tuhan Yesus kan karena dia sudah dalam keramaian tiba-tiba tiba-tiba dia menghilangkan dia harus menyendiri untuk dia punya berkomunikasi dengan Bapak saya jadi teringat peristiwa itu jadi kadang kita dalam hal-hal yang dalam keramaian atau apa kita jadi gak fokus ya makanya kayak burung ini kalau dia dibuka dia punya penutup dia jadi banyak gak fokus dia makanya dia gak bisa gak bisa mau fokus dengan lagu gitu kan atau dengan apa yang diajarkan kepada dia tapi begitu dia ditutup baru dia bisa fokus dengan nada dengan apapun itu yang diajarkan kepadanya waktu begitu sudah dibuka dia udah bisa dan itulah cara Tuhannya melatih dia dan begitu juga ini diberi contoh kepada kita bagaimana Bapak berbuat kepada anaknya bilang ia mempunyai sebuah nyanyian untuk diajarkan kepada kita dan apabila kita sudah mempelajarinya di tengah bayang-bayang penderitaan maka telah kita akan menyukannya sejak waktu itu ada lagi yang mau menambahkan iya Wanda boleh tambah iya kak silahkan yang tadi Wanda bilang Yesus pergi ke apa untuk menyendiri begitu dan kalau tempat yang menyendiri itu lebih fokus kita langsung keingat tempat country living ya iya kak sawa kak jadi kalau mungkin kita kalau seperti burung kalau dibuka penutupnya distraction terganggu sana sini mata lihat sana sini tapi kalau ditutup atau kayak ada di wilderness atau di country living kita akan lebih fokus sama sama Tuhan dan lebih mengerti karakter Tuhan lah kayak gitu lebih mengerti Tuhan oke thank you wan hanya itu iya kak thank you terima kasih semuanya ada setambahannya sangat menguatkan dan mengingatkan kita oke kita lanjut dengan paragraf berikutnya apa lalik sebisa baca sudah kak banyak orang tidak merasa puas dengan pekerjaan dalam hidupnya mungkin karena lingkungan mereka tidak menyenangkan waktunya dihabiskan dengan pekerjaan biasa sedangkan mereka berpikir bahwa dirinya sanggup memegang tanggung jawab yang lebih tinggi sering usaha mereka nampaknya bagi mereka tidak dihargai atau tidak berhasil masa depannya suram oke lalik ada komentar iya ini ketipan singkat jadi mungkin pengaruh lingkungan banyak orang yang katanya tidak puas dengan dia punya pekerjaan dan seperti ini kayak masa depannya tidak ada itu yang dibilang disini sesuai ketipan ini itu saja kita iya memang ini cuman paragraf pendek jadi tidak terlalu banyak dia punya yang bisa di kita bisa artikan disini ya tapi mungkin ada yang mau tambahkan dari sisi yang lain kalau kalau dari kita kita tahu kita tahu bahwa waktu kita baca ini aduh ini inilah sifat manusia selalu merasa tidak puas istilahnya kalau dalam pekerjaan kantor dulu susah sekali cari pekerjaan kadang sampai ini pengalaman di kita juga teman-temannya jadi ingat dulu waktu cari kerja begitu tamat aduh kita harus apply banyak perusahaan gitu kan jadi waktu kita banyak di depan dulu kan tidak kayak gini kan internet sudah tersedia kapan saja gitu jadi dulu kita harus ke warnet warung internet jadi kita harus antri dengan orang-orang kalau lagi rame jadi untuk apply pekerjaan bahkan sampai aduh apalagi ini first graduate aduh cari kerja ini susah sekali aduh terserah deh apa deh posisinya mau jadi apalah pokoknya kita harus dapat kerja ini aduh misalkan baru ada yang teman suatu tahun tidak dapat-dapat kerja gitu jadi kayak putus asa gitu tetapi begitu dapat pekerjaan mereka tidak merasa puas dengan pekerjaan dalam hidupnya kita cuman jadi begini posisinya cuman begini begini terus jadi dalam situasi itu selalu merasa tidak puas belum lagi puas anak kerja jauh macet belum lagi di lingkungan mereka tidak menyenangkan banyak sekali lah kalau kita dengan teman-teman dulu banyak yang mengeluh ini lah itu lah ada yang ini ada yang itu jadi sudah lah keluarlah dari pekerjaan jadi merasa tidak puas kita jadi waktu baca ini jadi ingat itu jadi yang terjadi memang begitu sedangkan mereka berpikir bahwa dirinya sanggup memegang tanggung jawab yang lebih tinggi aduh kalau cuman ini gampang lah kita harusnya bisa lebih dari ini gitu banyak sekali komentar-komentar seperti itu sering usaha mereka nampaknya bagi mereka tidak dihargai atau tidak berhasil masa depannya suram jadi kayak gimana kita mau sukses kalau kita cuman begini-begini terus posisi kita tidak naik-naik pokoknya banyak yang diperlukan kalau di dalam kehidupan jadi poin yang kita ambil disini inilah sifat manusia kita selalu tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki atau kehidupan kita atau kita ditempatkan di dalam kondisi atau situasi apapun banyak hal kita selalu komplain tidak tidak puas dan apapun itu yang membuat kita jadi berkelu berkelu kesal jadinya kan harusnya itu menjadi berkat bagi kita mungkin kita di tempat itu teringin izinkan karena itu mungkin kita harus menjadi berkat bagi si A si B menguatkan A atau B gitu itu dia ada lagi yang mau menambahkan iya one mau tambah jadi kita bisa lihat ada dua poin disini yang bisa kita ambil saya sendiri yang bisa lihat kalau pertama biasanya kalau hidup di kota itu kan kompetisi ya kalau lihat orang ada rumah ini mau ikutan mobil ini jadi memang hidup kalau di kota kalau di kota kita bisa lihat lebih betul kompetisi dibandingkan dengan di desa-desa atau di country living kayak begitu jadi gak pernah puas dengan apa yang ada begitu dia punya apa living cost kalau bahasa Indonesia living cost biaya hidup biaya hidup that's right dia hidup lebih tinggi jadi kalau misalnya kerja yang dia dapat mungkin gajinya cuman sedikit maunya mau lebih tinggi kayak gitu jadi selalu perasaan memang secara manusia orang gak pernah puas kan secara manusia nah apalagi setinggal di city di kota itu lebih lebih memicu untuk ketidakpuasan itu selalu ada tapi kalau di desa itu di kota kebanyakan ya merasa puas dengan apa adanya gitu itu di satu sisi yang kita lihat di sisi lain bahwa kalau orang bekerja dimanapun Tuhan tempatkan kita itu akan merasa bahagia atau merasa berguna untuk diri sendiri kalau tempat dimana saya kerja itu saya bisa membagikan Kristus mau jadi tukang cuci piring mau jadi tukang bersih-bersih mau jadi whatever job even though orang lihat itu pekerjaan yang rendah itu it doesn't matter as long as kita merasa kita itu bisa menjadi seluruh berkat bagi orang lain kayak gitu bisa memberitakan Kristus Rasul Palus membuat tenda tapi dia memberitakan Kristus jadi ada rasa kepuasan dan merasa puas bahwa ya inilah kerja yang Tuhan berikan kepada kita yang penting kita bisa share Tuhan itu kepada orang lain disitulah rasa saya merasa puas tapi kalau saya mau jadi manager tinggi-tinggi bagaimanapun hidupnya dikejar waktu dikejar macet apa itu stress kan kita punya hidup dan selalu mau sesuatu yang lebih-lebih-lebih tapi ya itu yang poin yang kita bilang kalau kita tahu Tuhan sudah tempatkan saya disitu saya bisa menjadi berkat untuk orang lain ada kepuasan sendiri walaupun pekerjaan saya itu di mata manusia pekerjaan yang rendah oke itu dari kita thank you ya Kak Joy terima kasih jadi dengan paragraf yang pendek ini kita diingatkan lagi ya bahwa kita ini orang atau manusia yang tidak merasa puas ya dalam kita punya pekerjaan dalam hidup atau dalam apapun itu jadi dengan ini kita diingatkan bahwa disadarkan bahwa kita tidak boleh merasa tidak puas karena kalau mau dipikir banyak orang yang tidak seberuntung kita ya kalau kita lihat dalam segala aspek sebenarnya oke terima kasih kalau tidak ada lagi yang mau menemahkan kita lanjut paragraf berikut Kak Acil Kak Acil boleh tolong baca Kak iya Kak kasih orang lain aku lagi di luar oh oke Kak oke boleh Roy tolong baca kita bisa baca duluan oh iya boleh boleh Kak Cui oke marilah kita ingat bahwa pekerjaan yang sedang kita lakukan mungkin bukan pilihan kita tapi itu kita harus terima sebagai pilihan Tuhan bagi kita menyenangkan ya itu dia menyenangkan atau tidak kita harus melakukan kewajiban yang ada pada kita jadi dalam kutip ya menghutbah 9 ad 10 segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi iya Kak terima kasih Kak Joy ada mau berikan tanggapan Kak iya iya Wan ya of course ya bagus sekali walaupun cuman pendek kutipannya jadi dibilang disini ingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan mungkin kita enggak suka gitu oh jadi cleaning service mungkin atau apalah tapi dibilang disitu itu it is to be Tuhan yang sudah memilih pekerjaan itu bagi kita jadi ini kan dalam kita punya kehidupan sehari-hari ya ini chapter 40 juga dan dibilang mau kita enggak suka atau enggak kita harus lakukan pekerjaan itu sama seperti Tuhan Yesus you know maksudnya Tuhan Yesus kan kerjanya sebagai tukang kayu pekerjaan yang sangat sederhana tapi kalau kita lihat contoh Tuhan Yesus Ellen White bilang apapun yang dia kerjakan itu sempurna sampai memegang tool atau alat-alat pertukangan itu dia enggak sembrono gitu you know jadi kayak gimana ya itulah jadi pokoknya intinya gini kita bisa lihat kalau kita setia dalam hal-hal kecil Tuhan akan kasih hal-hal besar kalau hal-hal kecil kita udah bersungut enggak melakukan pekerjaan dengan setia ya bagaimana Tuhan mau kasih pekerjaan yang lebih besar tapi kalau kita setia mungkin Tuhan bisa saja menggerakkan hati bos kita atau apa untuk tanggung jawab yang lebih besar kayak gitu ya jadi but whatever it is mau apapun ingat bahwa itu adalah Tuhan yang tempatkan kita disitu dan kita lakukan itu dengan sebaiknya seperti contoh Tuhan Yesus pekerjaannya itu perfect tidak ada yang wow I cannot imagine dia bikin kursika meja lemari atau apa semua itu perfect sekali hebat thank you kita juga tadi sempat terpikir aduh sambil Kak Joy sharing kita pikir aduh bagaimana ya Tuhan Yesus waktu jadi tukang kayu pekerjanya perfect pasti bagus sekali dia punya hasil karena Tuhan Yesus bikin dengan penuh hati-hati nah terus disini juga kita lihat ingat bahwa pekerjaan yang sekarang kita lakukan mungkin bukan pilihan kita tapi itu harus diterima sebagai pilihan Tuhan tadi Kak Joy sempat bilang mau dia cleaning service kita langsung ingat aduh bayangkan nih kalau semua orang itu mau jadi bos istilahnya mau jadi ya atasan lah intinya kan coba bayangkan kalau kita mau di tempat umum terus kita atau di kantor terus kantornya kotor atau toiletnya jorok aduh bayangkan kalau karena semuanya mau jadi bos kan enggak ada yang mau jadi cleaning service jadi istilahnya semua istilahnya indah pada tempatnya ya masing-masing ya Tuhan sudah izinkan setiap orang itu dalam posisi masing-masing karena kita lagi bahas pekerjaan jadi apa namanya kita jadi memikirkan dengan orang-orang yang lagi bekerja sebagai pekerja yang istilahnya lebih rendah ya coba kita jalan-jalan di taman terus taman itu kotor sekali banyak sampah enggak ada yang mau bersihkan jadi itulah semua itu sudah ada pada tempatnya Tuhan izinkan supaya itu jadi sesuatu yang indah atau jadi berkat buat orang lain jadi taman itu kalau walaupun taman sederhana tapi sudah dihiasi dengan bunga-bunga tanpa ada sampah pasti akan orang pun senang berada di situ dia mau baca atau apapun gitu kan atau di tempat yang mana istilahnya kalau kita ke toilet umum misalkan aduh enak sekali ke toilet itu bersih gitu pelayanannya bagus gitu tapi kalau kita mau pergi ke toilet yang yang jorok sekali aduh enggak akan kedua kali orang mau ke situ kan jadi kita jadi memikirkan betapa setiap posisi setiap pekerjaan itu betul sekali harus menjadi berkat buat kita dan harus menjadi berkat buat orang lain karena semuanya akan saling menguntungkan kalau bayangkan kalau semua sudah dengan posisi yang tinggi siapa lagi yang mau kerjakan seperti ini ya seperti ini pengutbah bilang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu seperti tenaga terus ada juga kutipan ayat yang kita ingat apapun juga yang kamu lakukan lakukan semuanya untuk kekujian bagi nama Tuhan jadi bukannya gantinya kita ada persengutan tetapi justru kita harus lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati dengan senang dan selalu berpikir bahwa eh iya ya kita pada posisi ini bukan kita punya pilihan loh semua Tuhan izinkan gitu oke terima kasih Kak Joy ada lagi yang mau menambahkan iya Kak kalau ingat selain Tuhan Yesus ingat si Yusuf juga walaupun jadi budak maksudnya jadilah budak yang baik kalau kadangkan kita suka mengeluhkan dengan kerjaan ini suka banding-bandingkan dengan orang punya pekerjaan lain dan kita lihat kita rendah jadi kita mengeluh aduh lelah atau apa meluh terus tapi ini dibilang jangan begitu ya walaupun sebagai budak pun lakukanlah budak dengan pekerjaan dengan baik dan Tuhan akan pimpin enggak mungkin Tuhan akan lihat kalau orang faithful dengan hal-hal kecil pekerjaan kecil-kecil dia akan kasih tanggung jawab yang besar contohnya itu Yusuf akhirnya jadi penguasa dari budak jadi penguasa thank you kak iya betul-betul thank you li oke kita akan lanjut ke paragraf berikutnya paragraf terakhir dalam pembahasan ini apa Roy sudah bisa baca Roy sekiranya Tuhan mengandaki kita untuk menyampaikan satu perkebaran perkotaan tidak menyenangkan baginya kalau kita pergi ke Yusuf atau Kapernaum ia mempunyai alasan mengutus kita ke tempat yang memerlukan pertolongan yang kita bisa berikan ia yang telah mengutus Filipus menemui pejabat dari Etopia Petrus kepada penghulullah Sgaroma dari secilik orang Israel membantu Naaman panglima tentara Syria itu mengutus pria dan wanita serta orang muda saman ini untuk menjadi wakilnya bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan bimbingan ilah terima kasih ada tanggapan dari pembahasan ini paragraf ini jadi disini kalau dari bacaan ini kalau Tuhan memiliki satu kehendak untuk kita lakukan dan dia punya satu tujuan untuk kita untuk tugas tertentu bagi kita sebagaimana yang dilakukan oleh Filipus dia punya tugas untuk menemui pejabat di Etopia kemudian Petrus kepada Laskaroma baru ada Tugadis Cilik yang memberikan advice kepada Naaman supaya ketemu dengan seorang Nabi Israel siapa Nabi Elia itu maka Elisya Elisa ya maka zaman sekarang juga Tuhan juga memiliki tugas-tugas tertentu untuk masing-masing orang gitu ya masing-masing kita dan kembali ke tadi yang sudah dikasih tahu di dibacaan dan juga sudah ditekankan oleh teman-teman bahwa agar Tuhan bisa gunakan kita untuk hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil bagaimana menghargai dan apa namanya mencintai ya mencintai pekerjaan itu jadi memang kalau secara duniawi ada juga yang istilahnya kita punya hobi dimana itu yang kita akan lakukan dengan dengan senang hati misalnya oh saya interestnya di bidang teknis teknis aspek gitu ya ada teman kita waktu orang di asrama di unklub namanya kita lupa namanya dia ambil fakultas ekonomi tapi dia punya dia punya hobi tanpa dipaksa dan tanpa dibayar memperbaiki alat-alat elektronik teman-teman yang ada di asrama dan alat-alat kelistrikan di asrama kalau rusak dia bantu dia bikin dan dia punya peralatan dia beli dia punya peralatan solder dia punya obeng apa-sini jadi remon remon namanya jadi orang ini dia punya interest sebenarnya di hal-hal untuk technician aspek dia punya skill di situ dan terbalikan di situ tapi bedanya dengan melayani sesama atau yang kita sederhanakan katanya medical missionary itu bukan bilang kita punya interest bukan di situ medical missionary itu kan luas memasak memberi semangat kepada orang memberikan penghiburan memberikan apa namanya membagi bagikan kelebihan uang atau ada yang punya Tuhan utus memang untuk ke ladang missionary yang memang dibilang ladang missionary dari keluarga dulu tapi ada yang memang utus juga untuk daerah yang lain ke pulauan yang lain ke daerah yang jauh ada yang memang Tuhan punya tugas dan panggilan buat orang itu jadi berbeda-beda tapi medical missionary itu luas intinya adalah menolong sesama untuk bisa mengenal karakter Kristus jadi masing-masing ada punya panggilan atau pribadi ada punya tugas yang Tuhan berikan tapi fondasinya adalah harus lakukan dengan senang hati dengan apa namanya seperti Tuhan Yesus itu dulu mungkin terima kasih oke terima kasih ada lagi yang mau menambahkan dari bacaan ini oke kalau disini kita ada lihat satu poin dibilang bahwa ia mempunyai alasan mengutus kita ke tempat yang memerlukan pertolongan yang kita bisa berikan jadi setiap kondisi yang kita alami kita diizinkan Tuhan bukan hanya dalam pekerjaan sebenarnya dalam situasi apapun sebenarnya disitulah Tuhan utus kita untuk menolong orang yang justru disitu Tuhan izinkan untuk menolong orang lain yang kadang kita tidak sangka tetapi bagi orang lain ternyata itu dia dikuatkan gitu bahkan kita hanya memberikan kata-kata atau ketipan atau ayat atau ada hal yang justru yang simple yang kita bikin yang membuat orang itu malah dikuatkan gitu jadi dimanapun kita berada dimanapun kita situasi atau kondisi yang kita lewati atau saat itu kita ada disitu haruslah selalu kita ingat bahwa tidak ada yang kebetulan semua itu Tuhan tempatkan untuk menjadi pertolongan bagi orang lain bahkan orang lain pun itu bisa jadi menjadi misalnya kita ini saya ini lagi down tiba-tiba saya berada di suatu tempat tiba-tiba saya melihat sesuatu orang yang sedang melakukan sesuatu maksudnya justru saya diingatkan lagi oh iya ya saya harusnya seperti ini ya bukannya saya down seperti ini harusnya saya harus melihat jadi ada hal yang saya ambil saya petik dari situasi atau orang itu lakukan itu kita pernah alami juga dan kita rasa mungkin ada sudah-sudah juga yang sudah mengalami itu ya jadi kita baru ingat bahwa setiap situasi keadaan kita itu baik dari sisi kita atau dari sisi orang itu kita ada berkat dari situ dan itu semuanya Tuhan makanya God in his control dia mengontrol dalam kontrol dalam kontrolnya jadi dalam situasi baik dari sisi kita atau dari sisi orang lain itu harusnya menjadi berkat atau pertolongan bagi orang yang memerlukan sampai di sini ada yang menambahkan lagi kalau sudah tidak ada kita lanjut kepada judul perikop berikutnya adalah that's plan the best atau rencana Tuhan adalah yang terbaik oke apakah Acil bisa baca kak oke kayaknya belum serang apakah Joy bisa baca kak bisa pengetahuan rencana kita tidak selamanya sesuai dengan rencana Tuhan ia dapat melihat bahwa itulah yang terbaik bagi kita dan bagi pekerjaannya untuk menolak niat kita yang terbaik sebagaimana yang ia lakukan terhadap Daud tetapi satu hal yang kita rasa pasti ia akan memberkati dan memanfaatkan mereka yang sungguh-sungguh mengabdikan diri dan seluruh miliknya demi kemuliaan Tuhan kalau ia melihat bahwa adalah paling baik tidak mengabulkan keinginan mereka maka ia akan menyembangi penolakan itu dengan memberikan kepada mereka tanda-tanda kasihnya dan mempercayakan mereka satu pelayanan yang lain terima kasih terima kasih kak ada tanggapan kak iya wan jadi wah bagus sekali ini our plans are not always God's plan that's beautiful jadi ya itu yang kalau makanya kalau baca-baca kayak gini bisa lebih mengerti karakter Tuhan Yesus yang mana dia tahu kok yang terbaik untuk kita ada kutipan yang bilang seringkali rencana manusia itu gagal supaya rencana Tuhan itu bisa apa disini wan gak tahu ya apa supaya rencana Tuhan bisa ter apa di dalam kita ya kayak Tuhan bisa melakukan rencananya di dalam kita jadi dia mengizinkan rencana-rencana yang kita lakukan itu gagal tapi gagal bukan berarti dia seakan-akan oh gak peduli dia gak care sama kita bukan itu karena dia tahu apa yang terbaik untuk saya dan juga akan jadi benefit untuk orang lain juga begitu jadi dibilang disini kalau dia melihat bukan yang terbaik untuk memberikan kepada kita keinginan kita dia akan apa dia akan memberikan tunggu ya mana itu kalau dia melihat bahwa ada paling baik tidak mengabulkan keinginan mereka dia akan mengembangi penolakan itu dengan memberikan tanda tanda kasihnya dan memperjakan mereka satu pelayanan yang lain berarti kalau kita lihat disini bahwa kita harus memang betul-betul ada relationship dengan Tuhan sampai kita bisa tahu oh ini Tuhan kan tadi yang tadi Kak Roy baca kalau Tuhan mau suruh kita ke kota kita jangan istilahnya kalau Tuhan suruh ke Nineveh jangan ke Kapernaun kalau ada Tuhan suruh ke kota atau ke satu tempat pekerjaan yang lain jangan kita tolak tapi saya juga tadi berpikir bagaimana saya tahu kalau Tuhan kirim saya di mana itu harus kita punya relationship dengan Tuhan itu harus sangat kuat dan kita harus minta tanda sama Tuhan jadi ada satu cerita kita nak mau cerita dia punya story yang kita dengar dari kelas medical missionary yang mana mereka mau pilih entah misalnya mau ke A atau mau ke B tempatnya jadi mereka minta tanda dan tandanya itu kan crazy istilahnya gak akan memasuk di akal gitu loh secara manusia tapi kalau mereka minta tapi mereka itu minta untuk memeyakin kandang jadi jangan salah ambil langkah pas mereka minta tanda itu terus Tuhan kasih tanda itu sampai mereka mau pingsan kayak are you serious Lord gitu jadi itulah kita bisa lihat tanda kita bisa minta tanda sama Tuhan atau misalnya country living misalnya Tuhan ini suatu hal yang impossible gitu kita minta tanda mana dan memang we need to us by faith gitu lah orang-orang yang testimony kita dengar minta crazy sign yang masa sih minta kayak gitu tapi ya pas Tuhan kasih nah itulah kita harus tahu for sure that's it gitu loh I have to move by faith dan saya tahu Tuhan akan buka jalan jadi itu yang kita bisa bisa lihat saya bisa tahu dimana Tuhan mau kita pergi dan sometimes kita punya rencana-rencana gagal in the past supaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saya bisa terpenuhi ya oke thank you iya Kak Joy thank you Kak bagus sekali ya kita tahu pasti rencana Tuhan bagi kita selalu rencana damai sejahtera ya yang membuat itu istilahnya ujung-ujungnya itu tidak baik di mata kita adalah karena pilihan kita ya kayak yang di bagaimana Yunus Tuhan suruh ke Nineveh tapi dia pergi ke Yop gitu dan justru yang endingnya itu tidak bagus bagi kita bagi kita kita semua karena Tuhan mau kita disini malah kita mau kesana padahal itu semuanya yang Tuhan mau kasih kita itu yang terbaik terus dibilang disini tetapi satu hal yang kita rasa pasti ia akan memberkati dan memanfaatkan mereka yang sungguh-sungguh mengabdikan diri dan seluruh miliknya demi kemuliaan Tuhan aduh wayangkannya kalau kita sungguh-sungguh mengabdikan diri dan seluruh kita punya milik untuk kemuliaan Tuhan Tuhan akan memberkati dan justru memanfaatkan kita istilahnya mempekerjakan kita lah untuk dia punya tujuan-tujuan di dunia ini ya Tuhan mau pakai kita ya untuk pekerjaannya aduh bagus sekali ya kalau misalkan kita mau menurut Tuhan mau kita bagaimana sekarang oh kayak Kak Joy bilang kan harus tanya kepada Tuhan dengan tanya Tuhan untuk mau melangkah atau apapun yang kita melakukan kita harus tanya kepada Tuhan dan kalau Tuhan sudah kasih tahu dan kita lakukan itu dengan senang hati bahkan rela mengorbankan apapun dari kita punya diri malah Tuhan akan berkati dan memanfaatkan atau menggunakan kita untuk pekerjaannya oke ada lagi yang mau menambahkan Kak Acil Kak Gladys Malik Roy oke kalau tidak ada kita lanjut apa Kak Gladys bisa baca Kak paragraf berikutnya Kak dalam kasih pemeliharaan dan perhatiannya terhadap kita seringkali ia yang memahami diri kita lebih baik daripada kita sendiri memahami diri kita menolak mengizinkan kita secara mementingkan diri mencari kepuasan dari ambisi kita sendiri ia tidak mengizinkan kita melewatkan tugas-tugas sederhana namun suci yang ada di dekat kita sering tugas-tugas ini mengandung latihan yang penting untuk menyiapkan kita bagi tugas yang lebih tinggi sering rencana-rencana kita gagal agar rencana Tuhan bagi kita terlaksana 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 ada yang Kak mau tambahkan disini iya pengalaman pribadi sebelum saya datang kesini saya guru jadi sudah biasa datang di sekolah lalu disabut anak-anak orang tua good morning ma'am lalu berdiri di kelas dan mengajar setelah datang kesini pekerjaan yang tersedia adalah merawat orang tua merawat umak-umak waduh saya pikir ini bagaimana ya saya cuma punya pengalaman tinggal dengan orang tua masak seadanya bersih-bersih tapi untuk pengalaman yang lain saya tidak ada oke biasa kan yang dibutuhkan ini apalagi kalau pekerjaannya di assisted living itu adalah nurse perawat tahu obat tahu physical therapy dan disini sedikit struggle tapi ya alhasil dikasih setengah laman juga Kak Acil yang bilang oh ini begini saya selalu telepon ini bagaimana ya makanan Amerika ini dari makanan sudah beda jadi saya tanya semua dan saya juga bilang wow begini ya ini lebih dari yang kita harapkan dan lebih dari yang kita pikirkan bahwa pekerjaan apapun pekerjaan dimanapun kalau kita memang sungguh-sungguh dan minta sama Tuhan ini kan saya waktu mau dari Indonesia mau ke Amerika itu memang minta sama Tuhan Mami yang bilang Lady kalau Tuhan izinkan ini pasti berhasil ini pasti bisa sebelum mau apply ini visa ya Mami oke lalu ya setelah tiba dan pekerjaannya yang ada dan yang saya hadapi ya pertama itu saya rasa kurang comfort kurang rasa nyaman setelah dijalankan setelah pikir ingat yang Mami bilang kamu kan lintas sama Tuhan artinya jalani oke dan aduh luar biasa appreciate ini penghargaannya dari orang yang kita rawat indah begitu selalu bilang thank you selalu bilang wow gitu loh walaupun ini yang saya tolong ini badannya besar-besar dan yang saya rawat ini oma-oma di kursi roda saya gak pernah familiar dengan kursi roda bagaimana mau transfer dari tempat tidur ke kursi roda dan sebagainya jadi ini ini memang dari head to toe perawatan seutuhnya memang mereka seutuhnya dibantu lebih melebihi dari seorang bayi yang baik kan dengan mudah kita transfer tapi ini memang menggunakan teknik yang saya sama sekali tidak punya pengalaman tapi ya dengan bantuan keajil dan bantuan juga saya minta sama Tuhan dijalani dan bisa bisa dan sampai saat ini ya puji Tuhan selalu ada lindungan Tuhan dan selalu pekerjaan apapun dan rencana Tuhan yang terbaik dengan pemeliharaannya dengan kesungguh-sungguhan kita yang minta sama Tuhan Tuhan izinkan apapun itu dengan casatan tidak mencari kepentingan atau tidak mempentingkan diri sendiri itu Tuhan izinkan sama kita tugas-tugas sederhana tugas apa saja yang kita di dekat kita yang kita lakukan dengan sukacita itu akan menyiapkan tugas kita lebih tinggi karena dari perhatian dari tugas pekerjaan kecil yang kita laksanakan dengan sukacita otomatis Tuhan akan memberikan tugas yang lebih besar dan kita akan disanggupkan jadi segala rencana yang kelihatannya gagal karena Tuhan mau ada rencana yang lain dan puji Tuhan ya akhirnya dengan merawat pekerjaan merawat klien akhirnya memiliki suami yang juga dengan di kursi roda dan sudah bisa inilah saya ditugaskan ditempatkan Tuhan memiliki rencana yang sempurna rencana yang terbaik untuk saya disini terima kasih kak thank you kak sudah sharing pengalaman pribadi dan kejutan semuanya ada lagi yang mau menambahkan dari paragraf ini kita lihat bahwa bagaimana Tuhan itu lebih mengetahui kita ya daripada diri kita sendiri dan disini juga dibilang Tuhan itu menolak mengizinkan kita secara mementingkan diri mencari kepuasan dari ambisi kita sendiri jadi kita ini kan manusia daging semua yang kita mau cari itu untuk kepentingan kita kita punya diri memuaskan kita punya ambisi memuaskan kita punya daging tapi disini dibilang Tuhan dalam situasi itu Tuhan mau melatih kita supaya Tuhan mau buat kita Tuhan mau tidak mengizinkan kita untuk mementingkan diri sendiri ya kita sudah tahu dan dibilang juga ia tidak mengizinkan kita melewat tugas-tugas sederhana namun suci yang ada di dekat kita jadi tadi kan penghutbah tadi bilang apa saja yang dijumpai oleh tanganmu lakukanlah itu dan justru itu dibilang tugas-tugas sederhana yang suci yang ada dekat kita yang harus kita jangan kita lewati karena dari tugas-tugas ini mengandung latihan yang penting untuk menyiapkan kita bagi tugas yang lebih tinggi kayak kalau di social sharing kalau di punya pengalaman dari merawat orang mulai dari nol akhirnya Tuhan Tuhan izinkan dengan situasi yang sekarang Kak Lady jadi pas merawat suami jadi lebih enteng ya Kak karena sudah ada pengalaman jadi itu sebenarnya untuk mempersiapkan kita untuk hal-hal yang di depan yang kita tidak tahu jadi rencana-rencana itu rencana-rencana Tuhan itu selalu rencana yang baik untuk kita jadi kita diingatkan malah kita tidak boleh melulu dengan situasi yang Tuhan izinkan untuk kita karena itu untuk melatih kita sendiri yang terakhir lanjut ke paragraf juta kalau masih kalau bisa kita selesaikan tiga paragraf ini supaya pinggul kan kita sudah masuk ke yang judul kecil jadi bagus sekali oke apa Kak Jay atau Roy bisa baca ini paragraf berikutnya cuman paragraf-paragraf yang kita mau baca kita tidak pernah dipanggil untuk mengadakan pengorbanan yang sesentuhnya bagi Tuhan banyak yang ia minta supaya kita serahkan kepadanya tetapi dalam melakukan kita hanyalah menyerahkan apa yang bisa menghalangi kita dalam perjalanan suaranya tidak kedengeran walaupun ketika dipanggil untuk menyerahkan hal-hal yang baik ada ada yang kedengaran suaranya Roy bisa oh oke oke ya silahkan mau berikan tanggapan dengan paragraf ini ya jadi sebenarnya pengorbanan yang nyata yang sebenarnya itu tidak pernah kita tidak pernah Tuhan untuk memanggil kita untuk melakukan itu pengorbanan yang nyata pengorbanan yang nyata itu artinya kita memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang akan merugikan kita itu sebenarnya pengorbanan kan saya menjadi korban karena saya melakukan itu nah ini kutipan ini bilang sebenarnya tidak pernah Tuhan memanggil kita untuk melakukan terima kasih terima kasih kedengeran terima kasih oke bisa dengar ya bisa kak yang Tuhan minta bagi kita itu suatu tindakan yang atau memberikan atau melakukan sesuatu yang seakan-akan kita menjadi korban atau dirugikan itu kan arti pengorbanan atau tidak menyenangkan kita sebenarnya itu adalah bukan merugikan kita tapi semua hal yang menguntungkan kita dalam hal untuk memperoleh kerjaan surga yang Tuhan adalah hal-halan kita untuk memperoleh kerjaan surga itu yang Tuhan minta untuk kita korbankan kita kasih kepada jadi sebenarnya Tuhan tidak in real menurut kita itu adalah untuk kebaikan kita sebenarnya tapi di pemandangan dunia atau pemandangan kita kalau pakai kacamata dunia itu membuat kita jadi korban atau susah karena apa karena keberdosaan kita ke daging kita tapi kalau itu dibukakan nanti pada saat penghakiman dibukakan bagaimana Tuhan dengan berbagai macam cara memanggil kita untuk memanggil kita dalam arti untuk kita meninggalkan hal-hal yang akan menghalangi dosa yang menghalangi kita untuk kerejaan surga atau seperti itu atau semua yang Tuhan minta kepada kita itu adalah hal-hal tidak kedengaran Kak Roy Halo itu saja mungkin jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa ternyata yang Tuhan minta pada kita itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya menguntungkan kita karena apa karena menguntungkan dalam kerjamata segala sesuatu yang menghalangi kita untuk masuk dalam kerjaan surga itulah yang Tuhan minta dan itu semua untuk kebaikan kita itu puji Tuhan untuk ketipan ini thank you terima kasih ada lain yang mau tambahkan oke sudah jelas ya yang dari Roy sudah katakan tadi Tuhan minta yang terbaik tadi minta maaf ada putus-putus karena ada telpon masuk mudah-mudahan jelas ya kalau dari saya sendiri poin yang diambil ini adalah kita tidak pernah dipanggil untuk mengadakan pengorbanan yang sesungguhnya bagi Tuhan artinya Tuhan Tuhan itu tidak mau kita juga susah dan Tuhan punya permintaan kita untuk pengorbanan itu bukan hal yang yang berat sebenarnya untuk kita hanya simple sekali Tuhan hanya mau kita serahkan apa yang bisa menghalangi kita jadi kayak ada tembok yang harusnya kita tidak ada tembok kemisa antara kita dengan Tuhan istilahnya Tuhan cuma mau hati kita yang sungguh-sungguh mau kita punya kehendak kita kasih kepada Tuhan untuk Tuhan yang kerjakan itu dalam diri kita tetapi sifatnya kita ini selalu karena kita punya kehendak itu selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan karena kita punya keinginan daging ini besar sekali makanya itulah yang membuat itu susah dan sulit sehingga bagi kita itu berat untuk mengkasih ke Tuhan padahal sebenarnya kalau kita lihat Tuhan punya rencana kalau kita sudah baca di atas semuanya untuk kebaikan kita di dunia ini yang Tuhan lakukan hanya untuk kebaikan kita tetapi yang membuat itu sulit adalah diri kita sendiri sehingga itu membuat kita sangat berat untuk emang itulah yang menjadi penghalang untuk kita mengkasih kita punya diri kepada Tuhan dan puji Tuhan kita diingatkan kembali pagi ini bagaimana Tuhan itu sangat baik dalam setiap aspek kehidupan kita dia izinkan kita itu untuk dimanapun kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita oke kasih dua paragraf lagi apa Lali boleh baca Lali itu sambungan dari tadi yang Kak Roy baca tadi ya betul kalau makanya kayak kita berdoa eh Tuhan nak jawab kita kecewa kenapa ya disini bilang nanti orang akan lihat bahwa itu ternyata Tuhan nak jawab itu ada sesuatu maksud yang baik atau ada sesuatu yang baik yang sudah kita miliki terus ternyata hilang tiba-tiba seperti yang di atas dihilang eh ternyata itu untungannya untuk kita semua kan kadang-kadang kita aduh misalnya kehilangan rumah atau kehilangan kerjaan kehilangan apa aduh kita sedihkan eh ternyata itu hanyalah Tuhan sikitkan untuk Tuhan punya kebaikan untuk Tuhan punya keselamatan nanti kita akan lihat kita akan lihat nanti kita akan lihat semuanya waduh ternyata Tuhan sangat baik makanya kita gak akan henti-hentinya berjalan kepada Tuhan nanti kalau kita sudah tahu semuanya karena mata kita kan masih gak bisa lihat apa-apa kan kita gak tahu apa-apa apa yang terjadi apa-apa begini kalau gitu kita gak tahu tapi nanti kita akan tahu makanya kan selalu dibilang ucap sejumlah dalam segala hal kan ternyata ini kenas biar Tuhan rencanakan baik untuk kita makanya gak boleh mengalui apapun ya thank you iya betul Li thank you Li ada lagi dari teman-teman yang mau kasih tanggapan berdasarkan paragraf follow-an follow-an iya kak silahkan kayaknya setiap paragraf itu kayak dapet satu kutipan yang pengen ditulis ditempel di dinding dinding iya betul yang tadi Kak Edis ada baca yang kadang kita punya rencana gagal supaya rencana Tuhan itu memang betul ada di disini dan ini juga banyak sekali hal-hal yang yang apa yang bagus sekali Alan White kasih untuk Tuhan berikan kepada kita melalui Alan White jadi kalau kita lihat semuanya ini betapa baiknya Tuhan kita ya betapa aduh kalau mau baca-baca kayak gini kayak kalau kita lihat kita punya pengeluhan kayak malu gitu gitu ya kayak malu untuk diri sendiri ya gitu kenapa kalau orang begini begitu padahal Tuhan bilang men kalau kalian bisa saja lihat apa yang kita lihat mungkin kalian akan bersyukur kita marah kepada Tuhan atau mengeluh ini-ini itu ternyata yang Tuhan berikan itu baik untuk kita jadi aduh puji Tuhan ya diingatkan lagi kepada kita yang mana kutipan terakhir bilang walaupun ketika dipanggil untuk menyerahkan hal-hal yang sebenarnya baik kita bisa merasa pasti bahwa Tuhan melakukan bagi kita sesuatu yang lebih baik jadi mungkin Tuhan minta serahkan inilah something yang orang anggap baik ternyata waktu kita kasih itu ada yang lebih baik lagi yang Tuhan provide hebat puji Tuhan jadi God is good all I can say through this reading God is so wonderful and God is good thank you iya Kak Joy puji Tuhan terima kasih sudah berikan tanggapan juga Lali mungkin ada dari teman-teman lain kalau dari saya sendiri ini sangat dibukakan karena pastikan dalam kehidupan kita adalah banyak doa-doa yang kita layangkan ke Tuhan pas baca ini aduh dibilangkan kita akan melihat satu saat nanti jadi apa-apa tapi kita doakan aduh Tuhan kok tidak ada jawaban atau bagaimana tapi disini ada janji Tuhan kita akan lihat bahwa doa kita yang seakan-akan tidak dijawab dan harapan-harapan kita yang sirna termasuk diantara berkat-berkat yang paling besar justru sebenarnya itulah ya segala sesuatu itu kita Rupa Lali bilang tadi kan harus mengucap syukur dalam segala sesuatu count it all joy jadi bukannya kita itu sebagai orang Kristen itu pengikut Kristus yang sejati harusnya terimalah apa yang Tuhan mau buat-buat kita apa yang kita sudah belajar aja Tuhan kita doa kita misalkan Tuhan kita rencana ini tapi terserah Tuhan Tuhan mau melakukan itu dalam diri kita atau tidak Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita harusnya seperti itu dan puji Tuhan kita dapat jawabannya dan solusinya bagi kita ya semuanya ada pengalaman masing-masing yang yang indah tentunya ya kita belajar ini dan terima kasih sudah Kak Jo juga sudah sharing juga tadi walaupun kita sempat putus tapi kita juga juga dikuatkan juga Lali juga sudah sampai oke ini adalah paragraf terakhir untuk hari ini kira-kira siapa yang mau baca ada yang mau volentil baca apa Kak Asil oh Kak Gladys silahkan Kak oke kita harus menganggap setiap tugas betapapun hinanya sebagai sesungguh sesungguh yang kudus karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan doa kita sehari-hari seharusnya Tuhan tolonglah saya melakukan yang baik ajarlah saya melakukan pekerjaan yang lebih baik berilah saya kekuatan dan kegembiraan tolonglah saya membawa ke dalam pekerjaan saya pelayanan juru selamat yang penuh kasih amin iya Kak silahkan Kak ini sudah sempurna saya tidak bisa tambah sudah tinggal aminkan saja Kak inilah doa kita setiap hati iya betul jadi intinya setiap tugas yang Tuhan izinkan kita kerjakan itu jangan kita anggap itu sebagai sesuatu yang hina tapi itu kita lakukan itu sebagai satu yang tudus karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan aduh ini sangat kuat apalagi kita sebagai orang-orang yang mau bermedical missionary tidak ada pekerjaan yang hina kalau kita ingat yang waktu itu Steven Tani tempat sharing mungkin bisa dikoreksi kalau kita salah jadi kita harus jadi hamba dari hamba aduh yang lainnya hamba daripada seorang hamba jadi jangan pikir aduh kita ini sudah sarjana kenapa kita harus bekerja seperti ini istilahnya kita mau melayani orang yang miskin dan kita turun derajat di bawah orang miskin itu istilahnya harusnya kita mengucap syukur untuk Tuhan izinkan untuk bisa layani orang itu ini hanya sebagai contoh saja ataupun dalam keadaan apapun dibilangkan ini setiap tugas kita harus menganggap setiap tugas betapapun hinanya hinanya mungkin di pandangan manusia tetapi itu adalah sesuatu yang kudus karena itu adalah bagian dari pekerjaan jadi ini sangat komisioneri sekali dan merilai kita dalam ini harus lebih tanya ke Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dari pelajaran ini segala satu kita dikondisikan apapun kita punya situasi biarlah itu kalau kita mengikuti kepada Tuhan dengan situasi yang diizinkan terjadi kepada kita itu sebenarnya bukan untuk kita supaya kita dipermalukan di depan dunia tetapi justru untuk mengangkat kita untuk inilah pelayan-pelayan Tuhan seperti inilah harusnya kita dan ini doa yang sangat yang harus yang harus ajarkan untuk kita dan harusnya doa ini adalah menjadi doa kita setiap saat kita harus minta pertolongan Tuhan karena kita secara manusia daging kita tidak bisa lakukan semuanya ini tetapi kita harus minta Tuhan yang berkerja dalam diri kita untuk menyambutkan kita melakukan semuanya sampai disini pelajaran untuk kita hari ini banyak sekali yang kita dapat secara pribadi baik yang kita waktu ketik-ketik ini sambil baca maupun kembangan ide bukan ide poin-poin yang teman-teman sudah sampaikan itu sangat sangat mengingatkan biarlah itu boleh menjadi perlindungan kita sepanjang hari ini dan kiri kekuatan kita semuanya selamat baiklah sebelum kita tutup baik dari kita pada hari ini kita akan tutup dengan doa ada hal-hal yang mau didoakan bisa silahkan pokok-pokok doa terima kasih Terima kasih.